Intro Setelah kita mengunjungi puncak Suroloyo Pada stop site atau kunjungan kita yang kedua ini Kita masih mengeksplore keunikan Kulonpro Group Jadi kita sekarang berada di salah satu rumah makan Yang kami nilai rumah makan itu menawarkan keunikan Kulonpro Group Apa saja keunikan itu nanti akan kita eksplore Dan juga dia mempunyai berbagai hal yang menarik Yang tadi kita sebut wisata kombo Jadi di tempat ini pun kita akan melihat berbagai hal yang menarik untuk bisa kita eksplore Mari kita masuk ke dalam Kita masuk ke rumah makan Geblek Pari Mari Saya mau makan di sini Lalu bagaimana aturannya atau caranya Jadi saya Ini untuk menulis minum sama camilan Kalau makan nasinya langsung teras manan di dalam Yang ditulis minum sama camilan Baik Jadi langsung ke belakang ya Oke terima kasih Mbak Oke saya sekarang berada di tempat di mana kita bisa mengambil makanan sendiri Jadi ambil piring Kemudian ambil nasi di sini Ada dua pilihan Nasi merah dan nasi putih Kemudian di sini juga sangat dekat sekali dengan dapur Jadi kita merasa tidak akan kekurangan Karena kalau ada yang habis kita bisa langsung minta kepada ibu-ibu di dapur Di sini menunya Itu yang saya suka itu adalah menu rumahan Jadi ada sayur rode Ada oseng jipan Kemudian ada bronkos Kemudian ini Ini ceker Kemudian ini ada lele Ada ayam Ikan Sambal Dan kemudian Ini yang mungkin juga sudah familiar Kita dengan Tipe lauk seperti ini Telur dadar Kemudian ada kerupuk Dan nanti setelah kita lengkap Apa yang kita ambil Kita akan kembali ke kasir Dan kemudian kita bisa Menghitung Berapa Harga atau biaya dari makanan yang kita ambil Kemudian kita menuju ke Tempat Duduk Dan nanti kita akan tunjukkan tempat duduknya di mana Ya Baik Kita bisa mengambil di sini Secara bebas Jadi di samping makanan-makanan yang Rumahan ini Tadi yang Tadi kita Akan Tunjukkan kepada Keunikan Klon Progo Itu adalah Ada di sini Jadi ini adalah makanan-makanan kecil Dan yang Unik adalah Geblek Ya Jadi ini ada geblek Nanti kita bisa Memesan Ini adalah makanan khas Klon Progo Geblek bersama Di sini disediakan yang lain Ada pisang goreng Mendoan Ya Tapi nanti kita akan Memesan Makanan yang unik dari Klon Progo Ya untuk kita nikmati di Tepi Sawah Kekasan dari Restoran ini Ya Setelah ini kita akan Kesana Ya Setelah Saya tadi menikmati Main menu Ya Menu rumahan tadi Ada sayur rode Ada Lauk pauk yang juga rumahan Sekarang waktunya untuk menikmati Penganan unik dari Klon Progo Jadi tema kita masih Keunikan Klon Progo Dan ini yang disebut dengan Makanan Klon Progo Geblek Jadi jangan salah sebut Karena kalau Anda salah sebut Nanti orang Akan Merasa tidak nyaman Jadi jangan geblek ya Tapi geblek Ya Nah geblek ini Bahannya Mirip cireng Jadi aci yang digoreng Begitu Tetapi kalau Geblek ini Dia rasanya Asin dan gurih Ya Jadi kita bisa menikmati di sini Sambil pesan minum Kemudian tempat Duduk yang saya pilih Ini memang tempat duduk yang Sangat menarik Jadi ada Tempat duduk yang Di dalam ruangan Atau di dalam pendopo Gitu Saya memilih tempat duduk Yang paling pinggir Karena kebetulan Berbatasan dengan Sebuah Panorama yang Sangat Menyejukkan Ya Hijau Hamparan hijau Dari Pari Jadi Mungkin itu nama Restoran ini disebut Geblek Pari Ya Dan kemudian Di latar belakang Ada Pegundungan Kulon Progo Ya Nanti kita akan Explore Jadi di depan Saya ini Ada jalan Dan kemudian Nanti kita bisa Jalan-jalan Ya Ada walking area Di sini Dan kemudian Nanti kita bisa Menikmati panorama Dengan Apa saja Yang nanti kita bisa Lihat Ya Jadi setelah ini Saya akan mengajak Anda Untuk Berjalan-jalan Di sekitar sini Menikmati Menikmati keindahan Panorama Sawah Panorama Pegundungan Yang sangat hijau Dan sangat jarang Kita jumpai Di Jogja Ya Jadi ini adalah Satu-satu sudut Yang Menyegarkan Dari Jogjakarta Ya Setelah ini Saya akan menikmati Geblek dulu Dan setelah itu Kita akan Jalan-jalan Di sekitar Rumah makan ini Yang menawarkan Objek Kumbu Wisata Kumbu Wisata Kuliner Kumbu Baik Setelah kita Menikmati Geblek Kita menikmati Menu rumahan Yang sangat Mengasihkan di sini Sambil melihat Pemandangan Langsung di depan kita Kita akan Mengeksplore Tempat-tempat Kita bisa menikmati Lebih Dekat Area persawahan Dan mengambil Gambar-gambar Serta melihat Panorama yang lain Kita akan Mendekat ke sana Baik setelah kita Mengeksplorasi Jadi tadi ada Jalan ke arah Utara-selatan Keluar dari Restoran Dan saya sekarang Berada di posisi Suatu Koridor Yang berarah Barat Timur Dimana kita bisa Menikmati dengan Dengan dekat Di sekitar kita Tumbuhnya padi Suasana yang menyegarkan Warna hijau yang dominan Menyegarkan sekali Ya Jadi saya sekarang Waktunya untuk Memberitahukan kepada Anda semua Bagaimana kita bisa Mencapai Restoran Geblek Pari Jadi Restoran ini Gampang sekali Dicapai Jika kita Sampai di Perempatan Nanggulan Perempatan Nanggulan Dan Kalibawang Setelah Anda Menuju Ke arah barat Dari kota Yogyakarta Sekitar 20 km Maka dari Perempatan itu Anda terus saja Ke arah barat Dan nanti Anda akan Sampai ke Pasar Nanggulan Pasar Kenteng Nanggulan Dan disitu Sudah ada Tanda Geblek Pari Dan kemudian Anda belok Kanan Atau belok Ke utara Dan kira-kira 200 meter Masuk Kemudian kita akan Masuk ke Suatu wilayah Kampung Begitu Dan kita sampai Ke rumah makan Geblek Pari Ya Nah Letaknya secara Geografis Jadi kita kembali Akan melihat Ya Peta yang tadi Sudah kita Lihat bersama Di Suralaya Jadi Di sudut Sebelah Barat ini Ini adalah Dom Kulon Progo Ya Yang tadi pagi itu Di ujung Paling tinggi tadi Adalah Suroloyo Dan kita sekarang Berada di bagian Tengah ini Ya Jadi kita Berada di tepian Dom Kulon Progo Bagaimana saya tahu Bahwa itu di tepian Karena Punggungan Atau gunung Yang berada di depan Kita ini Itu adalah Dom Kulon Progo Yang berarah Utara selatan Ya Nah Jadi kalau kita Dekatkan lagi Tadi ada gambar Yang sudah Kita lihat Bersama-sama Jadi Kita kembali Ke Gambar ini Jadi ini adalah Dom Kulon Progo Ya Dan ini Arah selatan Ya Jadi arah selatan Adalah arah Ke arah Tangan kanan saya Ya Dan kita sekarang Berada di Sekitar Wilayah yang hijau Ini warnanya Jadi gunung Yang sendirian ini Gunung yang sendirian Itu adalah Gunung Mujil Di depan saya Ya Jadi sekarang Kita berada Di suatu area Persawahan Ya Yang disini Digambarkan sebagai Warna abu-abu Ya Jadi kita sudah Dekat dengan suatu Tebing Yang berarah Utara selatan Dan inilah yang disebut Sebagai Dom Kulon Progo Dimana ada Tiga gunung purba Yaitu gunung ijo Gunung gajah Dan gunung menoreh Yang tadi pagi Kita naiki Untuk mencapai Puncak tertingginya Suroloyo Ya Jadi kita masih Berada di Kulon Progo Dan kita Menikmati Wisata Dengan Keragaman Tujuan wisata Jadi kita punya Berbagai Eksplorasi Disini Mulai dari Kuliner Legenda Kemudian Panorama Keindahan Keunikan Bentang Alam Jadi Banyak sekali Sehingga kita Menyebut Tour Atau Wisata kita Pada hari ini Sebagai Wisata Kumbu Dimana lagi Kita akan Eksplor Wisata Kumbu Di tempat lain Kita tunggu Kita akan cari dulu Tempatnya Dan saya yakin Kami bisa Mengajak Anda Ketempat lain Dengan menu yang sama Wisata Kumbu Sampai Sampai Men 不要 Tidak Men Jangan wear Yore Terima kasih.